Oke, so ini adalah konten yang berbeda banget dari konten yang sebelumnya Sekarang gue mau otak atik profile gue ya Ini gue bikin kosongan aja Gue pengen konsepnya tuh bikin biar kayak disco-disco darurat gitu guys Dan gue mau pasang semua arkana-arkana koleksi gue Jadi gimana keseruannya? Langsung aja kita let's go So kita langsung aja ke tahap yang pertama Disini of course gue bakal pilih background dulu temen-temen ya Kalian bisa pilih background dan disini gue pengen background yang fokus ke tengah ya Tengah-tengahnya kosong biar terpusat Karena kalau misalkan pake gambar-gambar yang ada kayak gini Ini kayak kurang simetris gitu menurut gue Jadi gue pengen taruh loading screen atau background yang berfokus ke tengah Kalian bisa langsung aja ke background Nah disini banyak banget nih Ini konsepnya kayak simetris banget Jadi semua terfokus ke tengah Jadi kalau misalkan kalian mau pake background yang ini juga boleh Tapi gue punya background yang super-duper langka Cuman Rocky Dota yang punya Dan background itu adalah Of course baby Burning scale dari kolektor khas Dragon Knight 2015 Gue yakin gak ada yang punya guys Ini super-duper langka temen-temen ya Jadi disini kalian juga bisa otak atik temen-temen ya Kalian bisa atur se-tingkat blur-nya Apakah mau blur kayak gini atau mau difokusin aja Lalu ada tingkat terang dan gelapnya juga bisa ditak atik nih Wah ini Dota udah keren sekeren ini Menarik banget nih Gue suka banget ya Oke jadi gue bakal pasang background dulu Dan disini gue mau pasang beberapa hero Ya karena ini konsepnya disco darurat temen-temen ya Gue bikin biar hero-hero gue itu konsepnya kayak mabuk Atau sedikit-sedikit berjoget gitu Nih seru kayaknya nih Oke jadi gue bakal pasang beberapa hero favorit gue Dan susunannya gue bakal bikin menjadi seperti ini Nah ini susunan yang bakal gue pake Jadi gue bikin konsepnya dulu ya Posisi-posisinya gue bikin seperti apa ya Karena gue udah punya gamaran langsung aja kita pasang hero-nya Let's go Caranya langsung ke add showcase item-nya Disini kalian bisa langsung pilih hero-nya Gue mau pilih Red King Pah Paling pertama gue mau pilih Red King dulu guys Disini gue mau customize dulu temen-temen ya Kalian bisa cek disini kalian mau pake set yang udah ada set-nya Atau misalkan kalian pake yang previously Atau kalian mau mix juga bisa temen-temen Tapi disini gue udah pake yang terbaik Jadi disini gue mau posisiin dulu biar Red Kingnya hadapnya ke tengah Nah lebih fokus ke tengah-tengah kayak gini Oke gue terus gue mau gedein posisinya Karena Red King posisinya paling belakang nih Jadi gue mau taruh paling besar nih Konsepnya kayak kerajaan gitu temen-temen ya Jadi bener-bener king Nah gue taruh disini aja nih tengah-tengah Nah jadi kalau pedestal ini kan bisa ada efek-efek di bawahnya gitu guys Kalau misalkan gak ada ya berarti polosan aja Gak nyentuh lantai Nah cuman ini kayaknya masih ngebak nih Gak tau juga nih gue Oke Gue bakal biarin kayak gini aja Red Kingnya Gede aja di belakang ya Standby paling belakang Terus gue mau tambahin hero di kanan-kirinya Karena konsepnya dari tengah depan ke belakang gitu ya Ada perspektif juga disini Gue mau pake hero-hero yang bisa terbang Hero apa aja tuh Arkana-arkana apa nih yang terbang-terbang nih Lina boleh Gue pake Lina nih Wah Lina Ukurannya kita mirip-miripin aja guys Nih tingginya kita samain ya Tingginya kita samain Kecilin dikit karena dia lebih di depan Daripada si Red Kingnya Nah kita bikin agak lebih kecil aja Terus gue mau tolong di bagian kanan Boleh Wah gila Nice Oke Next di bagian kiri pake apa nih Di kiri yang terbang ada Zeus Ada Razor ya Razor boleh deh Razor 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 Oke Nah tapi disini Razornya Gue mau bikin dia ngadap ke kiri Jadi biar posisinya Agak lebih keren lagi nih Ya Biar gak menghadap ke depan semua Agak pada perspektifnya Boleh kita hadap ke kiri Dan kita gedein lagi nih Wait Kita gedein untuk Razornya Wah Kita samain ukuran sama Lina guys Nah kalo udah sama ukurannya Boleh Taruh di samping nih Wah Tapi disini kalo gue liat Ini pedangnya nyolok matanya WK Temen-temen ya Kasian nih WK gue jadi WK-WK Kita bisa ubah posisinya temen-temen ya Kita bisa ubah posisinya dari kanan ke kiri Dengan cara flip horizontality nih Ada nih sebelah gue nih ya Disini kalian tinggal update aja Dan sep Boleh Cuman sih karena gue ubah ya Jadi gue harus pindahin lagi ke kiri dikit Nah gila Nice banget bro Oke Oke So Razor gue udah oke nih Nice Lina udah Razor udah Dan ranking tengah-tengah Hmm Terus Berarti gue masih punya Beberapa slot lagi nih ya Di depan ada satu Di kiri ada dua Dan paling ujung ada dua lagi Berarti ada lagi lima hero lagi Plus di tengah-tengah gue bakal pake lampu disco Biar bisa menciptakan suasana Profile yang Ampun DJ Boleh Oke Gue mau pasang hero paling depan dulu deh Biar enak ngaturnya Gue lagi suka main juggernaut guys By the way juggernaut gue udah level 30 Udah grandmaster coy Sheesh Boleh Nah ini jugger kita Karena kita taruh paling depan temen-temen Jadi harus paling besar guys Karena kita taruh paling depan Jadi kita harus taruh paling besar juggernautnya Kurang lebih kayak gini nih Ya seginian Boleh lah Terus Gue mau Juggernya ini Mungkin gue mau kasih pedestal Karena dia paling depan Jadi gue mau kasih daratan dulu ke juggernautnya Terus gue mau flip aja deh Karena gue mau taruh Bibi Roshan kayaknya Kurir dua boleh Kalau depan nanti Nah Oke Juggernaut kita sudah taruh Tengah-tengah temen-temen ya Nah kurang lebih kayak gini Ini nice banget juggernautnya Terus Gue mau tambah lagi Di kanan-kirinya nih Di kanan-kirinya Di belakang juggernaut Gue mau ditemenin oleh Vestless Void boleh nih Masa iya Vestless Void pake Mace of Ion Di anggurin Wah Jangan lah Dan otomatis guys ya Karena Vestless Void ukurannya harus lebih pendek Temen-temen Harus sedikit lebih pendek Gimana caranya bang Di R Vs Void bisa ada di belakang juggernaut Kalian bisa ke ini guys Ke forward dan backward Kalian tinggal pencet backward aja Dan dia langsung di belakang juggernaut Terus kalian tinggal atur option Dan atur arahnya Nah gila Nice banget Oke Terus next Di belakang juggernaut Gue mau taruh juga hero Apa lagi ya Gue mau taruh hero Invoker boleh kali Gue lagi suka main invoker Boleh lah Kita taruh invoker Gila invoker gue bro Kita atur dulu tingginya temen-temen ya Jangan sampai tingginya mengalahkan tingginya juggernaut Karena juggernaut itu Gue bikin dia Biar dia Paling depan Jadi posisinya harus Lebih pendek pada juggernaut Dan Kita taruh di belakang Sejajar dengan lina guys Kita tinggal backward aja Nah ini posisinya kebetulan udah agak nyamping Cuman gue mau agak serongin dikit Biar sedikit agak kedepan Nah biar kayak gini Nice Oke Invoker udah Kanan kiri masih kosong nih Kita masih bisa taruh 2 hero Eh 3 hero lagi Kita masih bisa taruh 3 hero lagi Dan gue mau pake Hmm Draw ranger boleh kali lah Draw ranger Kebetulan draw gue juga udah full set Temen-temen Draw gue udah full set Nah karena draw ranger di belakangnya invoker Gue mau taruh disini nih Posisinya di belakang invoker Paling ujung kanan Jadi temen-temen ya Jadi gue mau taruh ukurannya Itu Mirip-mirip lah Sama invoker Cuman gue taruh agak belakang aja ya Karena misalkan gue kecilin lagi ya Kalo gue taruh lebih kecil lagi Takutnya dia Kehalang guys Bentuknya terlalu kecil Jadi kita taruh Back aja Terus gue mau Nah kayak gini ya Kita backward aja Abis backward Gue mau Biar senjatanya tuh di kanan guys Agak kanan dikit nih Nah Sabar masih gerak-gerak nih Nah Biar agak sejajar dikit nih Agak mundra dikit Oke Wait Set Nice Perfect banget Yang paling kiri Apa nih Kira-kira nih Di atas gue Masih kosong nih temen-temen nih Gue mau Pake Queen of pain Queen of pain ya Queen of pain boleh lah Queen of pain Walaupun gue ada wind ranger sebenernya Kenapa gue pasang queen of pain Di sebelah kiri Karena-karena-karena temen-temen ya Biar sejajar nih Kanan merah Di kiri biru Wah Boleh Nah ini gue mau taruh sejajar Atau si Droll ranger guys ya Nah Biar agak siang dikit Boleh Terus kita taruh backward Biar dia di belakangnya void Nah gila Pas banget Oke So Gini aja udah secakep itu guys Makanya disini Disini yang gue pengen ajarin kalian Adalah Agar menyusun home kalian tuh Biar rapi Gitu kan Biar enak dilihat Hero-heronya kumpul ke tengah Terus ada Gradasinya Ada posisinya Ada perspektifnya Enak banget dilihat temen-temen ya Nah koda kayak gini Kalian tinggal atur-atur aja guys Posi-posisinya Kalian tinggal atur-atur aja guys Kalian tinggal sesuaiin aja Biar enak Weh Kayaknya lampu disco Ya kurang nih Wah Tambahin lah Pake apa Pake Ayo Ayo Arcana Cuman Rocky Dota yang punya Boleh Nah gue tau tengah-tengah sini Ayo-nya guys ya Jangan-jangan ngambang nih Nah Ayo-nya jangan terlalu gede Gue tau tengah-tengah sini Terus Ayo-nya Gue mau taruh agak Di belakangnya Jagger aja deh Nah boleh Oke Ayo gue tau belakang Jagger Gue mau nyesuain Draw gue dulu nih Kayaknya perlu agak gede dikit Gue tau belakang ya Kekecilan kayaknya guys Terlalu banyak space Di bagian kanan-kiri Jadi gue mau gede-gedein aja nih Kayaknya nih Terus Jagger Gue mau gedein juga Terlalu pengen depan ya Jangan lupa guys ya Pake-pakein pedal-pedalnya guys Biar gak ngambang banget Biar gak kaku banget Poker juga kayaknya Gue digedein lagi nih Eh bentar gue rapi-rapiin dulu guys ya Ini tinggal dirapi-rapiin aja guys Kalo misalkan-kali udah rapi-rapiin Tinggal finishing aja nanti Murut gue gedein dikit ya Biar ngilang-ngilangin space yang kosong Gue mau tambah-tambahin pedal-pedalnya dulu temen-temen ya Biar gak kosong-kosong banget lantainya Biar gak awkward nih Jadi kita bisa tambahin pedestal-pedestalnya nih Throw juga Tambahin pedestal Ah gila Pedestalnya so good Kyopi-kyopi-kyopi Oke Nah di belakang ini Kalo gue liat-liat Ini agak-agak Agak nanggung nih Linanya nih Gue mau gedein dikit Terus gue agak-agak ke atas dikit Biar agak keliatan Biar posisinya diantara Hydro Ranger Jadi posisinya di tengah-tengah gini Nice banget Terus Razor gue mau gedein dikit Gue mau taruh diantara Void dan juga Queen of Pain Dan terakhir Santuan terakhir Gue mau taruh Red King Gue mau gedein dikit Biar kayak boss banget Biar King-nya beneran King Gue mau taruh di belakang Biar lebar banget Oke So Oke so itu dia temen-temen ya Kurang lebih inilah dia Tips tutorial Cara ngedit profile Rocky Dota Feel free guys Misalkan kalian mau terinspirasi Mau nyobain juga Bikin kayak gini Boleh temen-temen ya Gue sangat terbuka guys Gue suka misalkan bisa Menginpirasi kalian kayak gini Oke ya Oke so kurang lebih kayak gini aja Kalian bisa bikin Profile kalian sekeran ini guys Cuman perlu beberapa menit aja Temen-temen Wait Masa gak pake kurir sih Kurir minimal Baby Rosan lah Boleh Kita pasang Baby Rosan Di sebelah kanan Jagger guys Nah lo liat Jagger gue bro Ditemani oleh Frondilo dan juga Baby Rosan ya Oke temen-temen ya Jadi kayak gini aja Udah keren Kalian bisa cobain Ikutin tips dari gue Untuk nyusun Arkana-Arkana kalian Atau koleksi-koleksi Hero kesayangan kalian Dengan format kayak gini Udah keren banget guys Tuh Udah rapi banget Udah keren banget Udah enak banget Diliat diliat Apalagi Kalau misalkan Kalian mau bikin konsep Ampun DJ Ya Diliat nih Caranya gimana bang Sekarang kalian bisa bikin Animasi gerakan guys Di hero-heronya Dengan cara kalian Ke titik 3 ini Ke opsia titik 3 ini Lalu di hero animation Kalian tinggal pilih aja Mau attack Mau chest Mau flail Mau idol Mau run Dan lain-lain sebagainya Kalau gue sih Gue lebih suka Yang animasi stun Temen-temen ya Tuh Lucu banget Kita bikin semuanya Pake animasi stun Let's go Jadi ini kita bikin stun Poit Poit Kita bikin stun Paling bawah nih Setau gue Kalau untuk stun Eh wait Kenapa tahun Setau gue Untuk semua hero Kayaknya stun Kayaknya stun ada deh Nih ya Kita bikin stun juga Oh my god Aduh tahun Kita bikin stun semua Stun Oke Terus Razer Kita bikin stun Red king Red king Masa red kingnya stun juga Ya udah lah Kita bikin Wait Red king gue mereng gini Gue larusin dulu Nah Kayak gini ya Alright Ampun DJ Kalau ayo gak bisa Ayo gak punya Jadi Kurang lebih bakal Kayak gini Eh bentar Ini berantakan banget Oke Kita rapiin dulu Gue mau rapiin dulu Lina Karena ini Red king Weaponnya hilang nih Oke Kita geser-geserin dulu Gila Ini draw gue rusuh banget Draw gue rusuh banget Guys Maboknya guys Kyopi Gue juga bisa ngadap ke sana Tiba-tiba Nah Gila Astaga lucu banget bro Wait Void gue Kayaknya kurang geser deh Kurang keliatan Void gue agak naikin dikit Ya guys ya Jagger gue agak geser dikit Infoker Infoker Geser dikit Infoker Nah Jagger gue Kayaknya gue gedein lagi Terus gue tope yang bawah dikit Bah gila Eh tapi ini udah penuh guys ya Ini udah penuh banget guys Kalian gak bisa input apapun Bahkan ini udah penuh Lebih dari 100 Temen-temen ya Ini udah 110 Jadi kalian mau input apapun Udah gak bisa lagi guys Jadi ini emang bener-bener tips buat kalian Efisiensi Ini bukan efisiensi Lebih efisien lagi Malah ya Karena dari 100 Ini bisa jadi 110 Lo liat nih Oke Jadi kurang lebih bakal kayak gini aja Ya ampun Dota Bisa-bisanya Gue lagi ngirikin Restoring connection To Dota 2 Game Coordinator Bro Oke Jadi inilah dia Profile dari Rocky Dota Temen-temen ya Jadi feel free Misalkan kalian mau bikin Yang seperti ini boleh Atau kalian mau bikin Yang lebih kreatif lagi Juga feel free Jangan lupa nanti Mungkin soon gue bakal Review-review Profile-profile kalian Feel free Jadi add ID gue Ini ada add ID gue Ini ada fan ID gue Disini jangan Feel free buat di add aja Pasti gue accept Selama fan list gue gak penuh Temen-temennya Nanti gue bakal review Profile-profile kalian Keren apa sih Profile kalian Di tahun 2024 Udah banyak banget Custom-custom Yang bisa kalian lakukan Di profile Dota kalian So Gue kira segitu aja Video kali ini Thank you so much guys For watching Sampil ketemu di video selanjutnya See you next time Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax